Hai jadi status masih di 409 kita tunggu dan hampirnya sudah berkurang ya 0,38 mili Ampere ya sekarang sudah menunjukkan yang di tik 0,35 Ampere ya jadi voltase sudah hampir naik ya ke 4,1 volt Ampere sudah berkurang ya kita lanjut untuk sampai full baterainya ya jadi seperti ini ya ternyata ada beban ya jumpa lagi channel hari PLTS salam sejahtera dan sehat selalu Oke jadi di depan sudah ada modul ya modulnya seperti ini ya sangat kecil jadi ini modul mini UPS ya mini UPS dengan output 5V jadi input 5V dan output 5V jadi sudah dipasang juga lampu led ya dua buah yang menyatakan lampu led merah sedang proses charging dan lampu led biru untuk baterai sudah full Oke modul ini sudah dilengkapi ya dengan protektor ya jadi apabila baterai sudah full penuh dia akan cut off dan baterai akan aman jadi untuk baterai yang sudah habis atau dibatas low juga dia akan protect memutus hubungan tegangan dan arus sehingga baterai ada bagian input dan minus dan input plus dan sebelah kanan ada output plus output min dan di tengah-tengahnya baterai ya jadi baterai untuk tas atau charging ada di di tengah-tengah juga ada jumper pin dan pin LED untuk lampu lednya plus minus jadi modul ini UPS 5V ya modulnya seperti itu ya sangat kecil untuk dimensinya Oke langsung kita zoom jadi modulnya ada tanda-tanda tulisan dan kita balik ya jadi seperti ini ya di sini tertulis ada input ya dan input untuk minus dan plus dan di sebelah kanannya output jadi outputnya plus dan minus Oke langsung kita rakit dan kita cek apakah modul ini bekerja dengan baik langsung kita akan solder untuk input dan outputnya oke kabel input plus kita langsung solder dan input minus kita langsung solder untuk baterai ya kita solder memakai soket seperti ini ya jadi untuk mengetahui berapa ampere yang mengalir harusnya mili ampere atau berapa volt langsung kita solder untuk laptop charge baterainya jadi charge baterainya ada di tengah ya minus langsung kita soldernya dan baterai plus di sebelah kanannya Oke kita balik kita solder dari baliknya jadi plus sebelah kiri dan minus sebelah kanan ya dan kabel output ya kita solder juga untuk plus minusnya ya plus sebelah atas oke minus sebelah bawah ya sudah selesai ya jadi cara menghubungkan kabelnya seperti ini dan untuk lampu LED nya dan untuk lampu LED nya kita gabungnya yang kaki tengah sebagai minus dan plus plus atas dan bawah oke langsung kita tes untuk mini UPS ini input dan output sebesar 5 volt oke jadi sudah terpasang kabel-kabelnya ya jadi kabel input sebelah sini DC 5 volt kabel ke baterai di tengah dan outputnya seperti ini ya langsung kita cek ya jadi untuk output kita menggunakan alat apakah pengisiannya berjalan dengan baik dan untuk input kita menggunakan charge HP jadi kita pakai power charge HP ya seperti ini ya jadi kabel putih sebagai minus kita hubungkan seperti ini dan yang plusnya di tengah nah ini powernya hanya sebesar 5 volt ya jadi mini UPS ini outputnya 5 volt ya seperti ini ya langsung kita colokan ke charger ya untuk lebih jelasnya kita colokan ke charger seperti ini ya sudah menyala ya dia punya mini UPS nya lampu LED sudah berkedir klik Oke langsung kita tes untuk mencharger ya jadi untuk mencoba mencharger saya pakai seperti ini ya baterai litium Oke kita tes baterai litium untuk mencas di modul UPS ini ya ya dan dua baterai kita charge langsung dan kita konek ke baterai charge nya ya 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 jadi sudah terbaca seperti ini ya kita akan lihat dia punya proses charge nya ya Ya mungkin ya mantap ya Nah ya kendala terbaca dari ya Rabbums ini yang sedang tempatnya Cukup lebih pengendara di ini less untuk casenya ya Oke jadi sekarang sedang proses charging ya dari UPS Mini ini yaitu input 5 volt output 5 volt sekarang proses charging di angka 4,09 volt dan arus ampere yang mengalir ya 0,3-41 ampere dan mah hanya 01240 mah nah di atas bagian timingnya ya jadi sekarang proses charging kita lihat di lampu merah menyala dan birunya kedap-kedip ya nanti kalau baterai full di 4,2 lampu biru akan menyala terus jadi menandakan baterai sudah full ya kita tunggu untuk proses chargingnya sampai full di angka berapa volt dan sekarang modul tidak dikasih beban ya nanti kita akan cek juga kita beri beban untuk modul ini jadi seperti ini ya proses chargingnya ya 4,09 volt 13 volt ya casenya naik dan amperenya sudah berturun 0,26 ampere Oke sekarang kita tes beban ya ternyata chargingnya lumayan bagus karena dari display disini menunjukkan charging terus dan sudah hampir full sudah 4,13 karena di angka full 4,2 ya sekarang kita mulai kita kasih beban lampu kita cek untuk lampunya ya jadi beban lampu sudah menyala ya apa pengaruh dari hasil chargingnya Oke kita akan lihat ya ya jadi seperti ini ya ternyata ada beban tetap masih bisa mencarging ya dia tetap mencas masih di angka 4.13 volt jadi modul mini UPS ini lumayan bagus oke jadi untuk modul mini UPS ini ya semoga bermanfaat untuk teman-teman semua atau terinspirasi ini karena modul ini bisa digunakan sebagai mini UPS dari router yang voltasenya 5 volt atau IPcam kamera CCTV yang powernya butuh 5 volt bisa dipakai modul ini untuk mini UPS jadi ketika mati lampu kamera tetap hidup jika PLN padam atau rotor tetap hidup jika PLN padam jadi bisa digunakan mini UPS ini selamat menikmati sub indo by broth3rmax